Hai sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik yang sering banget nontonin konten panji dan salah satu kuat yang paling gue senang iya dari judul dari video ini dan hal itu lah yang gue lihat dari huawei Matthew GT 34 ini udah nemenin gua hampir selama satu tahunan ini daily driver gua lah sama ini ini monitor yang Huawei bikin pertama kali pas masuk ke segmen monitor dan kelihatan jelas banget kalau huawei pengen jadi beda dari yang lain Iya kalau lu lihat pasaran 34 inch di market ya 2021-2022 ini udah padat banget dan pilihan lu kebagi jadi dua antara lu mau gaming tapi enggak ada USB C atau rendah 60-75 tapi ada USB C yang kuatnya gede huawei memilih masuk ke segmen di tengah-tengah mereka berdua dimana dia kasih kita monitor gaming dengan USB C yang 10W dan karena gue gue pakai Macbook RM1 ini yang ngebuat monitor ini sangat-sangat cocok buat keseharian gue dengan cukup satu kabel display udah jalan dan 10W sangat cukup untuk M1 chip untuk kerja sehari-hari enggak berhenti di sana USB C di huawei ini sekalian ditemenin sama speaker yang punya gaya huawei sendiri yang enggak pernah gue lihat di monitor lainnya gayanya intuitif dan sekalian dengan pemanis RGB juga usaha Huawei jadi beda juga muncul di mic yang dikasih di bagian atas monitor selamat datang di GTID channel pengen canggih di 2021 selamat datang di GTID channel pengen canggih di 2021 masuk lebih dalam lagi ke monitor kita lihat juga gaya pengen beda dari huawei ini muncul di OSD nya defaultnya itu presetnya P3 jelas banget kan ini kalau dia jalan di callspace P3 dan kualitasnya huawei ini jadi 34 inch terbaik dari semua ultrawide yang kita udah tes huawei juga sediain preset sRGB yang kembali lagi ini sangat jelas buat orang awam kalau ini buat nge-edit sRGB sedikit kalah dibanding AOC ataupun Philips tapi tetap masih cukup oke dibanding lu mesti pakai Lenovo atau Xiaomi 34 yang enggak ada preset sRGB sama sekali dan preset sRGB ini mau diatur sama huawei buat jalan di beratis 200 lits ideal banget kan bener-bener dipikirin sama huawei kalau brand lain tuh ya biasanya suka kasih kata-kata di OSD nya itu ngebingungin kayak standard lah tuh native lah lu kalau orang yang nggak ngerti apa-apa bingung kan lu apa artinya standar standar bisa juga artinya native native juga bisa artinya standar ya itu fisonic tuh suka banget dia hampir semua monitornya punya dua preset aneh kayak begitu rada bingungin sih kalau gue tes balik lagi ke huawei gamutnya sendiri bisa cover sampai 91% p3 ya huawei ini udah masuk ke yang luas gamutnya tapi di 2022 kita udah bisa lihat gamut standar yang lebih tinggi yang jauh lebih luas yang dikasih tingvision dan juga Xiaomi sampai 84% rekti saya nge treatment huawei masih agak miss dengan cct 7400 jadi langsung aja gue kalibrasi manual targetnya ke-200 nits dengan sedikit settingan kayak gitu aja cct-nya langsung akurat di 6500 dan punya akurasi yang sangat-sangat jadi akurat di lima delta-e ini bisa kita perfect dengan full kalibrasi jadi empat delta-e dan proses rgb juga bisa kita semburnai setelah full kalibrasi di dua delta-e sangat-sangat akurat isisi profilnya bisa kalian download deskripsi bawah dan pakai settingan yang tadi gua kasih sebelum apply isi profile kontras keluarannya benar-benar sesuai klaimnya huawei di 4000 lebih dan jadi kontras yang paling tinggi yang pernah kita tes selama ini Max beratnya juga udah bagus di 330 nits dan dari tes kita hari ini jelas huawei ini bukan 34 inch yang terbaik apalagi setelah ada Philips 345 m2 CRZ yang kasih lu 1000R dengan cuma 6,6 juta itu dilihat sangat gila sedangkan huawei yang satu ini setelah satu tahunan udah launching aja harganya masih sekitar 7,5 juta entah kenapa enggak di drop presenya sama huawei China sana padahal madeview 28 inch udah drop parah banget sekarang di enam setengah juta ya mungkin 28 itu kena pepet parah ya sama Xiaomi 24k USB siang bagus yang main gitu kita review metview GT ini tetap jadi pilihan gua karena enggak ada di market yang resep tinggi punya gamut yang luas tapi kasih USB C juga di sisi lain gua mau bilang metview GT ini mahal tapi solusi dari brand lainnya pun enggak ada enggak ada yang bener-bener Apple to Apple sama indikasi sama metview GT ini apalagi sentuhan dari huawei yang kasih kita speaker intuitif yang belum pernah gua lihat sebelumnya di monitor manapun di market ada Samsung yang paling berdekati apa indikasi huawei di sini tapi panel Samsung kayak monitor dua jutaan enggak ada speaker dan enggak ada mic juga tetep gua mesti respect konsep beda ya berusaha beda yang dihadirin huawei di sini walaupun mahal di sisi lainnya gua ngeliat huawei Indonesia sih agak kelawak ya kurang bisa ngerti market gitu website metview GT bahasa Indonesia udah ada hampir tahun lalu sampai hari ini enggak ada kejelasan launchingnya yang satu ini dan tetap masih kekeh bahwa jualan metview 28 inch di sepuluh setengah juta dengan garansi cuma sepuluh tahun stoknya pasti belum habis dari launching kemarin itu ya gimana enggak siapa juga yang mau beli monitor yang bisa wireless projection tapi kita dipaksa mesti pakai smartphone huawei enggak ada Google-nya ya suram ditambah lagi Matthew wireless itu juga udah dibanting harganya di China cuma 8,6 juta Wah habis nggak jelas huawei Indonesia dan sedikit update juga buat kalian huawei di China ada launching monitor monitor baru mereka di 24-inch p3-wide gamut srgb mungkin seratus dua puluhan persen dengan cuma satu setengah juta uh udah otw unitnya ke gua dan thank you buat kalian udah nonton gua Yaudun selamat menikmati